Moses Putra Samsi, 12 tahun, berasal dari daerah Balipapan, Kalimantan Timur. Sebagai anak busuk, dia sering dimanja oleh orang tuanya. Hal itu membuat kakaknya sering usil kepadanya. Saya suka sama saya. Dia sangat usil. Dia juga sering ganggu saya. Sebenarnya kakaknya itu sayang sama Moses. Tapi dia menunjukkan kasih sayangnya dengan Moses itu dengan keusilannya. Sementara Moses sendiri tidak suka diusili oleh kakaknya. Sampai puncaknya di bulan November, Moses tidak suka diusili. Sehingga Moses melemparkan pep ke arah jidat kakaknya mengenai pelipis matanya. Sehingga mengalami tujuh jahitan sedalam satu sentis tengah. Saya hanya bisa menasehati kakaknya dan Moses untuk tidak mengulangi kejadian itu lagi. Hingga pada suatu hari minggu, Moses belajar dari Superbook, kisah tentang saudara kembar Esau dan Yaakub di sekolah minggunya, Gereja Betania Favor of God Balipapan. Di situ saya melihat Esau dapat mengampuni Yaakub. Walaupun Yaakub sering mengganggu dia dan menjuri hak kesembuhan dia. Saya teringat dengan kakak saya. Akhirnya saya mengampuni dan mendoakannya. Ternyata setelah saya berdoa, Ternyata saya juga merasakan bahwa kakak saya juga saling sama saya. Sekarang, walaupun kakak saya sering musim saya, Saya sudah anggap teman. Karena kakak saya sering antar saya basket. Terus sering berenang bareng. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Superbook. Melalui Superbook, saya dapat berdamai dengan kakak saya. Terima kasih Tuhan Yesus.